Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi dengan saya Irfan, perwakilan dari PT Stanley Black Decker Hari ini kita akan review produk baru dari Dewalt Yaitu DCS382N Apa itu DCS382N? Ini adalah Dewalt Cutlass Recipro Cutting Show N-nya itu adalah Bare Unit Nah, ini adalah salah satu tambahan lagi untuk unit yang bare unitnya Jadi, fungsi alat ini adalah bisa digunakan untuk motong hampir semua material ya Bisa digunakan untuk motong kayu, untuk motong balok, untuk motong pipa, motong besi Jadi, sistem kerjanya itu adalah struk Adalah pukulan ya Sebelum kita unboxing produk ini Jadi, di sini sudah ada spesifikasinya Kita akan jelaskan di sini dulu sebelum kita buka isinya apa saja Yang pertama, di sini adalah 0-3200 SPM SPM itu adalah struk per menit Karena dia sifatnya itu kan dia langkah ya Jadi, struk per menit Untuk pemotongan kayu, maksimumnya itu adalah 300 mm atau 30 cm ya Jadi, cukup tebal kalau misalkan digunakan untuk aplikasi pemotongan di kayu Tetapi, kembali lagi nanti ke blade-nya ya Mata blade-nya juga nanti Di sini ada jarak struknya atau jarak langkahnya Itu adalah 28,6 mm Dan ditambah lagi di sini adalah sudah dilengkapi dengan lampu LED Jadi, lampu LED ini fungsinya itu adalah pada saat nanti kita potong Mungkin gelap atau mungkin di bawah kolong misalkan Nah, nanti bisa digunakan lampu, ada lampu LED-nya Dan ditambahkan lagi di sini adalah sudah ada fitur XR Extra Runtime Dan ditambahkan lagi di sini adalah motornya sudah brushless motor Nggak usah panjang lebar, kita langsung saja unboxing untuk produk ini Isinya apa saja Kita langsung buka saja unitnya Untuk include pembeliannya itu Pada saat pembelian, itu dapatnya apa saja Ya, kita buka dulu untuk unitnya ini Oke, yang tidak lupa itu adalah sudah pasti adalah kartu garansi Ya, kartu garansi dan buku manual book Untuk instruksi detailnya nanti bisa dibaca buku manualnya di sini Nah, kembali lagi kalau misalkan untuk kartu garansi Garansi untuk Dewalt ini adalah 3 tahun 3 kali penggantian spare part-nya free selama jangka waktu 3 tahun Dan untuk baterai dan charger Kita garansinya itu adalah 1 tahun 1 kali penggantian spare part-nya free selama jangka waktu 1 tahun Dan untuk after service-nya Jadi nanti bisa dilihat di kolom berikut Untuk alamat service center kita di seluruh Indonesia Jadi dapatnya itu adalah langsung unitnya saja Tidak dapat mata blade ya Jadi mata blade itu opsional Oke, sekarang kita akan bahas build quality dari reciprocating ini Jadi untuk secara quality ini sudah bagus sih ya Sudah solid, sudah kuat, koko Bukan kaleng-kaleng ini Nah, untuk di sini juga sudah dilengkapi dengan karet Di banding depan juga sudah dilengkapi dengan karet Supaya nanti tidak licin Dan di sini juga ada sepatunya ya Sepatunya ini dia fleksibel Terbuat dari materialnya itu cukup tebal Untuk menahan beban nanti pada saat kita motong material Sekarang kita lanjut ke fitur Nah, fitur yang paling penting itu di sini adalah Karena reciprocating saw ini adalah Sifatnya itu seperti gergaji Yang penting itu adalah di handle Kenyamanan ya Di sini sudah dilengkapi dengan fitur Soft grip handle karet Jadi karetnya itu sudah ada gerigi-geriginya di sini Jadi pada saat nanti kita potong material Tangan kita itu tidak licin gitu ya Terus di sini sudah dilengkapi juga Fiturnya itu adalah Sweet-nya Sweet-nya itu sangat soft sekali Dan sudah dilengkapi dengan fitur safety Di sini ada lambang lock Warnanya merah Fungsinya itu adalah Kalau misalkan kita geser ke sana Jadi sweet-nya tidak bisa bekerja Oke Pada saat nanti kita operasionalkan mesin ini Jadi nanti bagian lock-nya ini Kita dorong ke sini Ke arah kiri Jadi nanti baru bisa berfungsi Terus kembali lagi di sini Motornya itu sudah motor brushless Jadi tidak menggunakan karbon brush Di bagian depan ini Sudah dilengkapi juga dengan karet Jadi karetnya itu adalah pada saat nanti kita potong material Jadi lebih lengket Atau mungkin lebih kuat pegangannya Seperti itu Untuk cara pemasangannya itu sangat mudah Sangat gampang sekali Jadi nanti untuk tool holdernya ini tinggal diputar ke kiri Seperti ini Bisa satu tangan juga bisa Seperti ini Nah Jadi nanti mata blade-nya langsung dimasukin Seperti itu Jadi nanti langsung akan mengunci Nah di sini juga sudah dilengkapi dengan lampu LED Ada lampu LED Lampu LED ini nyala otomatis pada saat nanti Sweet kita posisi on Akan mati pada saat mungkin Estimasi 20 detik Nanti akan mati secara otomatis Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan Safety source Atau base plate-nya ya Base plate-nya ini adalah Sudah fleksibel juga Sesuai dengan nanti contour material Misalkan pada saat kita potong seperti ini Atau mungkin berubah seperti ini Jadi nanti dia akan ngikutin Seperti itu Dan materialnya ini juga tebal Dari plat besi Untuk baterai Ini sudah compatible Dengan semua baterainya di volt Baik itu yang 18V Atau 20V Atau yang power stack Atau juga termasuk yang flex volt Ini bisa dipakai di Resipro Cutting Show ini Untuk detailnya Baterai dan charger Yang mana aja yang bisa dipakai Nanti kita akan tampilkan di slide juga di sini Jadi itu adalah Semua baterai itu bisa dipakai di mesin ini Itu aja sih fitur-fitur safety Yang penting adalah Untuk fitur keselamatan Di bagian mesin ini Sudah terdapat untuk fitur safety Sekarang kita akan melakukan Test performance Untuk Di volt Resipro Cutting Show ini Yang pertama Sebelum kita melakukan Test performance Kita edukasi dulu Untuk cara Pemasangan Blade-nya Nah seperti ini Tadi kita udah jelaskan Bahwa dia SPN kan Jadi Stroke per menit Jadi stroke per menit Itu adalah langkah Langkah per menitnya itu Nah ini Karena dia Gerakannya itu maju mundur Langkah ya Seperti ini Ini fitur LED tadi Lampunya itu akan nyala secara otomatis Pada saat nanti Suite-nya kita nyalakan Ini adalah Base plate Atau Sepatunya ya Jadi sepatunya ini Fleksibel Sesuai dengan kontur Material nanti yang akan kita potong Nanti ini bisa berubah Posisi sesuai dengan Material yang akan kita potong Selanjutnya Kita akan edukasi itu Dalam masalah Blade ya Kali ini kita akan menggunakan Blade-nya itu adalah Lenox Jadi materialnya itu Tadi kan penggunaannya Macem-macem Tergantung dari Blade-nya juga Di sini adalah Medium metal Di sini Tambahannya lagi adalah Medium metal Tapi dia pendek Nah di sini ada Untuk penggunaan kayu Terus ada Thick metal Jadi misalkan metal Tapi metal-nya itu Dia lebih tipis gitu ya Macem-macem Penggunaan Sesuai dengan Material yang akan kita potong Di sini juga ada Mata Lenox Yang lebih panjang Ini adalah Untuk memotong Material yang lebih tebal Atau mungkin yang lebih Thick-nya itu Dia lebih tebal Seperti itu ya Juga ada Untuk penggunaan Motongnya itu adalah Motong metal Kali ini Kita akan pakai Sample-nya itu adalah Yang ini aja Cara pemasangannya itu adalah Ini sesuai dengan Instruksi yang di awal tadi Ini kita putar Ke kiri Ini matanya ini Harus diarahkan ke bawah Jangan seperti ini Ini tebalik Jadi arahnya itu adalah Arah ke bawah Mata blade-nya ini Yang bisa digunakan Bukan hanya Cuman Lenox saja ya Jadi ini compatible Dengan semua Mata blade Reciprocating show Yang ada di pasaran Ini adalah Untuk shank-nya ini Dia sudah umum ya Jadi bisa dipakai Brand apapun Cara pemasangannya itu adalah Pertama Kita putar ini dulu Selanjutnya Ini kita masukkan Untuk Saw blade-nya Lalu ini kita lepas Nah Jadi nanti dia akan Ngonci secara otomatis Ini tidak akan Bisa lepas Oke Ingat Pada saat Nanti penggantian blade Pemasangan blade Ini kita tempatkan Di posisi lock dulu Ya Supaya nanti Tidak ketekan Atau nanti Sweet-nya itu Mesinnya bisa nyala Itu berbahaya Atau yang lebih aman lagi Itu adalah Pada saat nanti Kita pasang blade Baterainya kita copot dulu Nah Seperti itu Sekarang Kita sudah siap Untuk Test performance Untuk Reciprocutting show ini Jadi Untuk prinsip kerjanya itu Adalah seperti ini Nah Sweet-nya Ini yang lock-nya ini Nanti kita masukkan ke dalam Yang safety-nya Di sebelah sini Kita masukkan ke dalam Yang ini Berarti ini sudah siap Untuk kita Operasionalkan Nah Cara kerjanya itu Adalah seperti ini Jadi Dia langkah Maju-mundur gitu ya Seperti gergaji Nah Untuk Sweet-nya sendiri ini Juga sudah Dilengkapin dengan Fitur Valorable Speed Gampang Untuk diatur Kecepatannya Berdasarkan Penekanan switch Selanjutnya Kita akan coba Potong beberapa material Yang pertama itu Adalah di besi pipa Setelah itu Di besi Ulir Selanjutnya Nanti kita akan Coba potong juga Di material balok Yang pertama Kita akan Potong materialnya itu Adalah material pipa Diameternya itu Adalah Diameter 45 mili Dengan Ketebalannya itu Adalah 2 milimeter Cara kerjanya itu Adalah Sepatunya ini Harus kita Letakkan ya Atau ditempelkan Ke material yang Akan kita potong Seperti ini Sekarang kita akan Melakukan tes Performance Itu adalah Di besi ulir beton Diameternya itu Adalah 22 mili Nah ini Besi solid Nanti kita akan Tes Apakah mesin ini Mampu untuk Memotong ini Jadi kita langsung Uji Tes aja Tengah 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 Mantap Oke selanjutnya kita akan Tes performance Resipro cutting show Ini adalah Balok 2 Lebarnya itu Adalah 9 Tebalnya itu Adalah 8 Karena sudah Dilapisin 2 Jadi kita akan Coba juga Tes performance Menggunakan Resipro cutting show ini Kita menggunakan Tetap Blade yang tadi dulu Sekarang kita coba Yang blade yang ini dulu Apakah Nanti dia mampu Untuk memotong kayu ini Oke sangat gampang Mudah Sekarang kita coba Ganti dengan Blade yang khusus Kayu ya Kita akan coba Blade yang khusus Kayu Jadi penggantiannya Ini adalah Kita putar Tinggal kita copot Oke Nah sekarang Kita adalah Menggunakan Blade yang Mata potongnya Itu adalah Mata potong kayu ya Jadi blade yang kita Gunakan itu Lenox Tapi Lenox Itu adalah Wood Ukurannya dia Lebih pendek Jadi kita gunakan Untuk Ngotong kayu Oke Cara memasangnya Oke Jadi kalau kita gunakan Mata kayu Untuk potong kayu Dia lebih cepat ya Karena kalau yang tadi Itu kan mata besi Kita gunakan untuk Ngotong kayu Bisa sih bisa Tapi ya potongnya lama Karena Jarak giginya itu kan Yang besi kan Lebih rapat ya Jadi memang khusus Untuk besi Jadi jarak giginya Ini Ini jarang Ya cocok sekali Untuk kayu Kalau ini giginya Lebih rapat Karena untuk potong besi Selanjutnya Potong ini Kita akan coba Lakukan itu adalah Di kayu keras Itu adalah Kayu meranti Oke Sekarang kita sudah Berada di kesimpulan Tadi kita sudah Menjelaskan detail Masalah spesifikasi Kita juga Sudah menjelaskan Secara fitur Kelebihannya Dan terakhir Kita sudah melakukan Test performance Jadi Material yang kita potong Itu adalah Bebagai macam material Tadi ada pipa Ada besi ulir Tebal Solid Dan ada Kayu Kayu jati Belanda Dan terakhir itu Kayu keras Disini menunjukkan bahwa Performancenya itu Sangat kuat Sangat Powerful sekali Dan ditambah lagi ini Adalah Karena ini menggunakan Bear tool Jadi bisa digunakan Baterai apa aja Pastinya itu adalah Brandnya Dewalt Baik menggunakan Baterai standar 2Ah 4Ah 5Ah Power stack Dan termasuk juga Adalah yang Menggunakan Flexwall Kalau menggunakan Flexwall Ini nanti powernya Akan bisa nambah lagi Upgrade power Yang penting itu adalah Karena ini dia Menggunakan baterai Jadi ini sangat Cocok sekali Digunakan Misalkan untuk Team rescue Atau mungkin Untuk Evokasi bencana Segala macam Atau mungkin Korban kecelakaan Mobil truk Segala macam Jadi Kalau misalkan Ada yang kejepit Jadi nanti langsung Dipotong aja Material besinya Menggunakan Recipro cutting show Seperti itu Untuk barangnya ini Sangat compact Sangat gampang sekali Untuk Di aplikasikan Di semua Jenis material Yang pentingnya itu adalah Untuk jenis Blade-nya saja Jadi Kalau misalkan kita Motong kayu Gunakan Blade-nya itu adalah Blade kayu Kalau misalkan untuk Motong besi Jadi nanti kita ganti Blade-nya itu adalah Untuk potong besi Kembali lagi Itu adalah untuk Blade-nya ini Jadi untuk Blade-nya ini Umum Ya Karena Untuk Blade-nya ini Sudah umum Di pasaran Indonesia Sudah compatible Dengan semua brand Karena untuk Tool holder-nya ini Atau shank-nya ini Udah umum ya Jadi bisa pakai Brand apa saja Seperti itu Jadi Untuk Tools-nya ini Kita masukin itu adalah Untuk bare unit Sangat cocok sekali Digunakan untuk Teman-teman yang sudah Punya baterai Di world Yang banyak Seperti itu Jangan lupa Like, comment, subscribe Serta nyalakan lonceng Notifikasi Anda Untuk menerima update Video terbaru dari Di world Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton